Halo assalamualaikum welcome back to Riga Green YouTube channel di video kali ini saya mau sharing tentang buah ini apa namanya ya kalau di Taiwan namanya sentau saya pikir buah ini adanya di Taiwan ternyata waktu saya searching di Google buah ini ternyata khas tanah Sunda yaitu namanya campoleh nah seperti ini pohon yang belum berbuah masih pendek ini kita lihat yang sudah berbuah ternyata pohonnya tinggi sekali itu buahnya sudah kuning ya buah campoleh ini berbuahnya di musim dingin jadi setahun sekali ya kita bisa menikmati buah campoleh ini kemarin juga saya sempat tanya ke teman yang asli Sunda dan benar katanya ini emang buah khas Sunda namanya campoleh kalau untuk saya sendiri baru melihat buah ini di Taiwan di Indonesia belum pernah melihat melihat buah ini nah ini kebetulan masih keras ya kita mau walesin garam biar cepat lunak nah caranya seperti ini ya buah ini juga disebut sawo walanda buah langka penuh manfaat kesehatan yang biasanya dicumpai di beberapa daerah Jawa Barat orang Sunda sering menyebut buah asal Meksiko dan kubah ini sebagai campoleh nama lain dari buah ini adalah Alkesa atau sawo mentega buah ini mengandung banyak nutrisi dan mineral penting yang baik untuk kesehatan Wow padahal saya sebelumnya tuh nggak suka buah ini ya ternyata banyak manfaat penting ya ketika membicarakan gizi sawo walanda syarat dengan berbagai nutrisi sehingga dianggap superfood buah ini dikemas sekira 50% lebih banyak pemberi energi instan daripada pisang dan hampir sebanyak protein alpukat sawo walanda kaya karotene vitamin B dan mineral selain itu buah ini juga rendah lemak yang menyediakan tinggi protein dan serat ini bagus loh buat yang diet emang rasanya kalau saya makan tuh emang cepet kenyang ya serasa makan ubi rambat itu yang udah direbus ya kaya beta-karotene sama seperti buah-buahan berwarna kuning orangnya lainnya sawo walanda atau kanistel kaya akan provitamin A karotenoid karotenoid ini diubah menjadi vitamin A dalam tubuh buah ini mengandung sekira 30 miligram beta-karotene dalam 100 gram buah yang bermanfaat bagi penglihatan karena ini sawo walanda efektif untuk pengembatan mata kering dan berperan penting menurunkan risiko katarak serta degenerasi makula terkait usia buah ini juga tinggi mineral buah yang juga dikenal sebagai sawo belanda ini dapat membantu penguatan tulang pada anak-anak orang tua dan mereka yang mengalami masalah tulang Wow sawo walanda merupakan sumber serat dari makanan sehingga mempromosikan kesehatan pencernaan serat juga membantu dalam mengendalikan kadar gula darah dan menghilangkan kolesterol jahat dari tubuh buah ini juga meningkatkan kekebalan tubuh sawo walanda merupakan sumber vitamin C atau asam askorbat dengan sekira 60 sampai 100 miligram buah ini dikenal bisa meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengobati flu batuk dan infeksi paru-paru lainnya sawo walanda mengandung asam amino lisin triptophan dan metionin serta flavonoid yang memiliki anti tumor anti inflamasi anti HIV dan efek anti mikroba selain itu sawo walanda dikenal sebagai obat alami untuk membersihkan infeksi bakteri dan jamur dalam tubuh tapi harus mengkonsumsi buah ini secara teratur Nah itu tadi teman-teman banyak sekali manfaat vitamin yang yang berguna bagi tubuh kita ya ini seperti ini ya bijinya seperti ini ini selama tiga hari jadinya sudah empuk kalau terlalu empuk biasanya apa ya lebih enak itu buat campuran jus juga bisa kalau terlalu banyak kita bisa simpan di freezer terima kasih untuk yang sudah menyimak video ini jangan lupa like comment subscribe-nya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati